Awali seputar Bandung Raya Malam dengan informasi pertama. Pemirsa musim kemarau, puluhan hektare sawah di Kabupaten Cianjur dilanda kekeringan sejak 2 bulan terakhir. Akibat kekeringan, para petani mengalami gagal panen. Sebanyak 30 hektare sawah di kampung Cikalong, desa Telagasari, kecamatan Sindangbarang, Kabupaten Cianjur, mengalami gagal panen akibat kekeringan sejak 2 bulan terakhir. Akibatnya para petani mengalami kerugian puluhan juta rupiah. Tidak adanya hujan selama 2 bulan terakhir, membuat kondisi tanaman padi mengering dan tanah mengalami retak-retak. Menurut Rom Lee, salah seorang petani, selama musim kemarau tanaman padi miliknya sebagian tidak bisa dipanen. Biasanya setiap panen bisa mencapai 1 ton. Namun di musim tanam sekarang hanya menghasilkan 50 kg saja. Akibat gagal panen, dirinya rugi puluhan juta rupiah. Meski hanya bisa mendapatkan hasil panen 50 kg, namun tidak bisa menutupi ongkos produksi. Selain itu, kondisi kekeringan sawah ini hampir dialami setiap tahunnya oleh para petani. Para petani berharap agar Pemkap Cianjur dapat memberikan solusi untuk mengatasi kekeringan agar gagal panen tidak meluas. Heri Setiawan, Bandung TV